Sepasang cermin naga jilid satu. Angkat kepala, busungkan dada acungkan tinju pekikan kata terpeleset jua si manusia loba rusaklah sudah hancur semua tuntut sesuatu demi sesama itulah pahlawan harapan kita. Air beriak di tengah telaga berguncang lembut membuai sukma jebak menjebak membodohi kita pudarlah pahlawan harapan jiwa. Adil tak adil permainan belaka jujur seiring itulah surgaku. Dia ambil dari kitab pusaka Bu Beng Siansu. Berasal dari keluarga miskin Kue E Hon adalah pemuda yang tegar dan keras. Tubuhnya tinggi tegap, kulitnya sedikit kehitaman karena terbakar matahari. Dia hampir dikenal di seluruh Ming Chiang, sebuah kota kecil di pinggiran sungai Wuhan. Bukan sebagai tokoh berkepandaian tinggi melainkan semata karena kejujuran dan keberaniannya, juga sikap kepemimpinannya kepada teman-temannya, sesama nelayan di tepi sungai Wuhan itu. Dan karena pemuda ini cukup dikenal di antara juragan-juragan ikan yang menghidupi nelayan-nelayan kecil maka Kue E Hon adalah pemuda yang disegani dan cukup dihargai masyarakat Ming Chiang. Dn itu semua berasal dari kejadian beberapa bulan yang lalu kaum nelayan, sebagaimana kehidupan rakyat kecil lainnya adalah kaum yang lemah dan selalu tertekan. Banyak di antara mereka yang tak mempunyai perahu sendiri, hidup dengan menyewa perahu juragan-juragan kaya di mana alam kehidupan sehari-hari. Mereka itu lalu bagi hasil. Artinya, ikan yang mereka dapatkan haruslah dibagi dengan seng juragan sebagai pembayaran sewa perahu. Tapi karena akhir-akhir ini terjadi ketika mana para juragan menuntut terlalu banyak maka kaum nelayan menjadi gelisah dan tak tenteram. Dan itu dimulai dari datangnya juragan Chu dua minggu yang lalu, sebelum kejadian beberapa bulan itu juragan Chu datang bersama keluarganya dari kota raja. Entah kenapa orang kaya ini pindah dari kota besar ke kota kecil, tak ada yang tahu. Mungkin karena kehidupan di kota besar sesak, atau mungkin ada hal lain yang membuat juragan ini tak kerasan. Yang jelas, sejak dia pindah ke kota pelabuhan kota sungai, juragan ini mampu membeli berpuluh perahu kecil dan hidup akrab dengan pejabat-pejabat kota, lurah sampai tokoh-tokoh penting, agaknya sudah dikenal dan beberapa perangkat kota tampak segan kepada hartawan baru ini. Maklum Chuang Wei, juragan Chu, adalah laki-laki yang katanya memiliki hubungan dengan seorang menteri di istana, didesas-desuskan sebagai keluarga dekat. Jadi, menebeng nama menteri ini Chuang Wei lalu disegani orang Ming Chiang, meskipun baru namun beberapa minggu kemudian pengaruhnya berkembang UAS. Dan karena di alas satu-satunya hartawan yang dapat membeli berpuluh-puluh perahu untuk disewak pada kaum nelayan maka sungai Wuhan, yang tiap hari isinya, dikeruk dan diambil para nelayan tiba-tiba seolah menjadi harta milik Chuang Wei ini. Mula-mula tradisi kaum nelayan tak berubah, artinya berjalan dari itu ke itu juga. Bagian ikan, sebagai bagi hasil masih ditularkan separuh. Yakni separuh untuk si nelayan dan separuh lagi untuk juragan Chu. Tapi ketika sebulan kemudian juragan ini mengadakan kebijaksanaan dengan merubah peraturan itu menjadi dua banding satu maka kehidupan nelayan tiba-tiba guncang. Ku tetapkan hari ini sepertiga untuk kalian dua pertiga untuk ku. Siapa yang tak setuju boleh tak usah menyewa perahuku dan mencari perahu lain, begitu pengumuman yang dicanangkan Chuang Wei ini. Kaum nelayan ribut, keadaan tiba-tiba menjadi gaduh dan gelisah. Banyak para nelayan menentang dan tak setuju, hartawan itu dianggap mau menangnya sendiri dan hidup nak-enakan. Kebiasaan yang sudah berjalan bertahun-tahun mendadak di koyak begitu saja oleh sikap Chuang Wei ini. Dan karena Chuang Wei dianggap tak adil dan para nelayan tak setuju maka mereka berhenti dan mencar atau pindah ke juragan lain. Tapi persoalan baru menyusul, juragan-juragan ikan yang lain menyatakan tak sanggup menerima perahu mereka sedikit dan sudah pas disewa nelayan lain. Jadi nelayan yang keluar dari hartawan si Chu itu menghadapi masalah, keluar dari sana tapi tak diterima di sini, pekerjaan tertutup. Untuk mereka dan tentu saja mereka bingung. Kalau keadaan ini berlarut-larut mereka bisa berperdikat penganggur, satu keadaan yang tidak enak serta mencemaskan. Dan ketika pintu di mana-mana tertutup dan juragan lain yang telah besar dengan juragan si Chu itu menyatakan tak sanggup menerima para nelayan bekas Chuang Wei ini maka kehidupan semakin guncang dan beberapa de antaranya terpaksa balik, kembali kepada Chuang Wei. Kami menerima, biarlah dua pertiga bagian untuk Chuang Wei dan sepertiga untuk kami. Hektometer, kalian datang setelah gagal. Kembali setelah ditolak pemilik perabu yang lain Chuang Wei memelintir kumisnya, sombong. Tidak bisa, hari ini peraturan terpaksa ku robah lagi, Aliok. Kau dan teman-temanmu telah membangkang dan kembali karena terpaksa. Kalau juragan lain menerima tentu kalian tak akan datang kemari. Tidak, peraturan itu tak berlaku lagi. Sekarang pembagiannya adalah 3 banding 1. Aku 3 per 4 bagian dan kalian seperempatnya. Kalau kalian menerima boleh bekerja tapi kalau tidak juga tak apa, boleh pergi. Wang Wei Aliok, nelayan yang mewakili teman, Temannya itu terkejut kenapa kau demikian kejam mempermainkan kami dengan 2 banding 1 saja kami sudah berat. Wang Wei, apalagi 3 banding 1 kami mohon kebijaksanaan kau untuk menarik kembali. Hektometer, siapa yang berkuasa di sini? Aliok? Kau atau kahaku? Kalau kalian tidak menjalankannya aku juga tidak memaksa. Kalian boleh perak dan cari perahu lain hartawan itu mendengus, memutar tubuh dan tidak menghiraukan nelayan itu. Lagi. Dia telah memberi keputusan dan tidak memperlunak. Yagi apa yang dilakukan tadi adalah untuk menghajar kaum nelayan ini, sudah pergi dan kini mau bekerja lagi. Tentu saja tak begitu gampang dan cuang Wei sengaja bersikap keras. Dia memang dapat hidup senang. Tidak seperti Aliok dan teman-temannya itu. Mau makan apa mereka ilu kalau tidak bekerja memangnya mau menghidupin orang kaya, tidak bekerja pun disuapi anak istri dengan kerikit sungai maki cuang Wei yang sudah mengelus dan mengusap pipa changklong. Ya lalu melangkah pergi dan membiarkan Aliok beserta teman-temannya tertegun menangis dan beberapa di antaranya pingsan. Bukan pingsan karena kaget melainkan pingsan karena sudah beberapa hari ini mereka menahan lapar, tidak makan dan kini mengharap ikut juragan dulu lagi tapi justru cu, Wang Wei mencuaki merek pembagian yang sudah tidak adil semakin tidak adil lagi, mereka merintih dan mengeluh. Dan ketika hartawan itu memasuki rumahnya dan Aliok serta teman, temannya termanggu maka nelayan ini tak dapat berbuat apa-apa dan bercat serta gemetar. Apa yang akan kita lakukan, kawan-kawan nelayan itu sayu memandang teman-temannya. Maukah kalian menerima dan bekerja lagi? Ah, habis bagaimana lagi, Alok? Juragan lain tak dapat menerima kita, perahu meros sedikit dan sudah disuat teman-leman yang lain. Klau cuang Wei sudah mentemapkan begitu dan marah kepada kita barangkali terpaksa kita menerima. Terhadap ini ketidaknya adilan besar. Cuang Wei pemeras. Hektometer tanda seru seorang tukang pukul tiba-tiba muncul, garang. Cuang Wei bukan pemeras, Aliok. Dia tidak memaksa hati orang titik kalau kalian tidak suka boleh pergi. Koma jangan menuduhkan kata-kata tak enak yang dapat membuat kalian celaka. Aliok terkejut. Siapa berani mengatakan cuang Wei pemeras lagi? Hayo pukul-pukul, pukul. Boleh kulian bicara lagi tikus-tikus busuk. Dan akan kulaporkan pada cuang Wei. Cil telah nyali nelayan, nelayan itu. Mereka jadi semakin terkejut mendengar ancaman itu, tak boleh bekerja lak. Satu ancaman yang jauh lebih dasyat dibanding bekerja meskipun hasilnya. Tak memadai. Dan karena tukang pukul itu mau penjarakan mereka dan mau tak mau ancaman ini melupuhkan nyali mereka. Mereka akhirnya, dengan suara bulat namun tentu tidak puas mereka lalu menerima tawaran cuang Wei itu, masuk bekerja namun pembagian sudah semakin pincang. Mereka mau pindah namun tak ada juragan lain yang dapat menerima. Ketika hari itu cuang Wei tertawa penuh kemenangan, nelayannya bekerja lagi maka hari demi hari dilewatkan pada nelayan itu dengan perasaan tertindih. Bagi hasil yang dilaksanakan cuang Wei ini tiba-tiba seperti penyakit menular. Juragan-juragan yang lain, para pemilik perahu entah kenapa ikut-ikutan mengatur kebijaksanaan baru. Mereka mencontoh gerakan cuang Wei itu, dan ketika anak buahnya memprotes dan menentang maka jawaban pemilik perahu ini hampir sama. Kami tak bisa berbuat banyak, kami kalah bisnis cuang Wei mampu menjual murah sementara kami tidak begitulah. Guncangan ekonomi telah dibuat cuang Wei memang dapat menjual hasil ikannya dengan lebih murah, maklum, tenaga yang diperoleh dia juga murah. Dan karena ini berarti ancaman bagi para pemilik perahu lain dan mereka bisa bangkrut kalau tidak segera mengimbangi cuang Wei itu, maka apa boleh buat mereka pun ikut-ikutan menetapkan bagi hasil baru dengan care seperti cuang Wei agar dapat bersaing dalam menjual barang dagangannya, tentu saja dengan mengorbankan para nelayan itu dan akibatnya kum nelayan ini semakin terhimpit. Orang kecil mending biasanya begitu, mudah dipermainkan orang besar, orang kuat. Dan ketika dengan terpaksa para nelayan ini menerima dan alasan. Yang dikemukakan juragan diterima maka sebagaimana biasa, juragan-juragan perahu ini tertawa di balik rumah mereka karena mereka sendiri dapat menyelamatkan keuntungan mereka dan tentu saja masa bodoh terhadap anak buah mereka itu, nelayan-nelayan bodoh. Tapi satu gebrakan lagi dilakukan hartawan si cu itu. Dengan mengejutkan hartawan ini tiba-tiba membuat peraturan baru lagi, yakni bagi hasil derobah, bukan 3 banding 1 melainkan 4 banding 1. Alasannya? Ah, mudah. Harus bersaing harga dengan juragan-juragan lain, persaingan ketat yang tentu saja tidak sehat. Hartawan ini mengandalkan posisinya yang kuat menekan para buruhnya lagi membuat peraturan 4 banding 1. Sipa yang tak suka boleh keluar, dia dapat mencari pengganti karena pasaran buruh lagi meludak, hartawan ini mulai sewenang-wenang dengan kekayaannya. Dan ketika keputusannya itu membuat gempar dan gelisah para buruhnya maka lak lagi Aliok memprotes. Kami rasanya tak sanggup lagi bekerja, Wang Wei. Mana mungkin kami hanya menerima seperlimanya saja? Sedang menerima seperempat saja kami sudah mulai tertimbun hutang, apalagi seperlima HMMM. HMMM, aku sudah bilang jika kalian tak suka. Boleh pergi. Aliok. Aku tidak memaksa atau menyuruh kalian. Juragan ini membanting harga ikannya, apakah aku harus ikut dengan menjual harga tinggi yang berakibat tidak laku? Tidak aku terpeksa melakukan ini, aku perlu menyelamatkan hart dan hidupku. Ini persaingan ketat, aku tak mau kalah. Tapi kami menjadi korban, kami seakan diperah. Siapa memerah kalian? Kalau tak suka boleh pergi, Alik. Jangan macam-macam dan membantah cuang Wei malah melotot, mendelak pada nelayannya itu dan meninggalkannya pergi. Kata, kata itu membuat telinganya marah. Dan ketika hartawan itu masuk rumah, ia menyumpah nelayan ini maka Aliok termangu-mangu dan lagi-lagi tidak bisa bicara. Kalian mau, kawan-kawan tanyanya lirih. Besakah kita hidup dengan pembagian yang semakin menyelok itu? Habis apa yang dapat kita lakukan? Kita buruh kecil selamanya susah, Aliok. Kita terima saja dan serahkan nasib kepada Tuhan omongan ini menghentikan pergunjingan. Memang itu seakan hiburan akhir bagi mereka, menyerahkan nasib kepada Tuhan. Biarlah Tuhan mengatur hidup mereka dan mereka bekerja lagi. Dan karena para nelayan ini menerima dan cuang Wei menekan harga ikannya lagi maka di pihak, para pemilik perahu yang lain terbelalak merasa dipukul. Cuang Wei melakukan bagi hasil macam itu. Wah, kita celaka, teman-teman. Bisa bangkrut dan gulung tikar kita nanti. Apa bleh buat, tentu kita pun harus dibuat mengerti dan kita mengikuti tindakan cuang Wei itu. Buruh nelayan di lain tempat ganti dihantam. Mereka diberitahu perubahan itu, bahwa masing-masing majikan mereka terpaksa mengimbangi jejak cuang Wei, ikut-ikutan membuat bagi hasil 4 banding 1. Tentu saja ini mengejutkan dan membuat nelayan tersirap. Jerat di leher mereka kian ke atas, sedikit ke atas lagi mereka bisa menggelepar. Ah, orang kecil memang susah. Dan ketika mereka terpaksa menerima dan banting-membanting harga terjadi di pasaran ikan maka cuang Wei dan saingan dagangnya pukul-memukul di balik tabir, sementara kaum nelayan akan tercekik dan putus asa, dihantam lagi gelombang permainan para majikan yang turun menurunkan harga, semuanya selalu dimulai cuang Wei. Agaknya hartawan itu tak puas-puasnya bermain curang DN menindas nelayannya dengan bagi hasil yang lebih rendah lagi, 5 banding 1 dan akhirnya 6 banding 1. Dalam waktu begitu cepat hartawan ini pukul-memukul harga, tentu saja kaum nelayanlah yang menjadi korban. Dan ketika perbandingan menjadi 1 banding 10 dan para nelayan tak kuat lagi. Ketika itulah muncul Kwe Ehon itu seorang nelayan muda yang gagah berani. Kita hentikan permainan curang kaum majikan ini. Semua mogok bekerja dan jangan menangkap ikan. Kaum nelayan ribut. Itu berarti fatal bagi mereka, periuk di rumah tak akan mengebul dan alamat anak istri mati kelaparan. Mereka bersuara gaduh, tentu saja ada yang setuju dan tidak setuju. Dan ketika yang tidak setuju menentang pendapat Kwe Ehon dan seorang laki, laki tua maju ke depan maka PWLOP, kakek itu, mengacungkan tangan. Kwe Ehon, enak saja kau menyuruh berhenti bekerja. Makan apa anak istri kami nanti? Minum apa mereka kalau berteriak haus kau mau mengajak kami menjadi perampok? Kalian semua pindah pekerjaan, lopek. Bantingster dan tak menangkap ikan lak. Bagus, kau mau mengajak kami merampok tempat itu geger. Debat yang dilancarkan Kwe Eh Lopek ini benar, mereka mengangguk dan setuju. Keahlian mereka memang menangkap ikan, bertahun-tahun hidup sebagai nelayan, tak ada keterampilan lain. Tapi Kwe Ehon yang gagah berdiri di antara kerumunan teman-temannya menggeram rasa di pojokan. Lopek, kenapa hanya pikiran perut melulu yang ada di benakmu? Apakah aku menyuruh kalian merampok? Siapa bilang kita harus bekerja sebagai penyemun? Tidak, kita tetap mengerjakan pekerjaan yang halal, lopek. Dan jangan kalian kira aku akan menyesatkan kalian. Tapi pekerjaan sekarang susah, di mana-mana kaum majikan selalu menolak. Itu karena kebanyakan tenaga. Kita semua hanya memiliki keterampilan yang itu-itu saja, kita berbakat menjadi buruh. Siapa tidak tahu bahwa hal ini pun disebabkan kesalahan kita, sistem masyarakat kita yang ingin hidup melulu ketergantungan diri kepada majikan? Tidak kita harus merubah keadaan ini, teman. Teman. Dan itu semua diawali dengan pemogokan kerja. Para nelayan kembali ribut. Waktu itu belum ada larangan mogok masalah ini masih belum meluas dan bersifat intern saja, baru terjadi di Ming Chiang itu pemerintahan di kota raja atau daerah belum ikut campur. Jadi apa yang diusulkan Kuek Han masih baru, baru kali itu didengar kaum nelayan. Dan detik, mereka menuntut apa yang dimau Ik Kuek Han sesungguhnya kalau bukan merampok atau menyamun maka pemuda berkulit kehitaman ini berkata berapi-api. Kalian semua tahu bahwa ini semua gara-gara Chuang Wei. Dia semena mene dengan kekayaannya, ia mentang-mentang dan menindas kita. Dan karena kita sudah dicekik dan juragan perahu yang lain hanya membeo dan menumpang sepak terjang hartawan itu maka kalian kewajak mogok dan melakukan tindakan balasan. Tunjukkan pada semua juragan itu bahwa kita dapat hidup tanpa mereka, bahwa kita bukan kus yang mudah diinjak dan dipermainkan. Bagaimana kalau kita bertan? Bagaimana kalau kita merubah haluan dan nasb kita sendiri? Bertani seorang nelayan tertawa, mengejek. Kau mimpi, Kuek Han, tak ada di antara kita yang memiliki tanah dan dapat bercocok tanam. Kau menghayal dan membual. Atau barangkali kau memiliki tanah ratusan hektare dan kini secara cuma-cuma hendak memegikannya kepada kami, haha. Benar Kuek Han tiba-tiba berteriak, mengacungkan tinju. Kalian semua akan mendapatkan tanah itu, kawan-kawan, dan satu yang dituntut dari kalian ialah kerja keras. Maukah kalian bekerja keras? Maukah kalian membabat hutan dan membuka lahan? Nah, di depan itu tanah harapan kita, teman-teman. Kita dapat bertani dan mencukup makan minum kita tanpa menggantungkan diri kepada majikan. Membabat hutan kaum nelayan terkejut. Kau gila, Kuek Han? Kau mabok? Tidak, hutan itu adalah milik kita, teman-teman. Tanah dan seisinya ini adalah milik kita, rakyat kita dapat bertani dan membuka lahan itu. Kaum nelayan geger. Mereka tiba-tiba gaduh dan melihat kesempatan baru itu, kebenaran itu dan ketika mereka ribut dan saling bicara sendiri maka Kuek Han mengangkat tangannya lagi, tinggi-tinggi. Kawan-kawan, bagaimana sekarang pendapat kalian? Salahkah bila ku katakan bahwa kita dapat merubah nasib dan hidup kita dengan care seperti yang ku sebutkan tadi? Kita sudah berbulan-bulan ditindas juragan perahu, kawan-kawan. Dan kita harus berontak. Dan berani meninggalkan mereka. Hidup tidak melulu dengan menangkap ikan saja, banyak jalan menuju keberhasilan asal kita mau bekerja keras. Ayo, siapa mau ikut aku? Siapa mau membabat hutan dan bantingster menjadi petani? Aku. Aku. Aku juga. Dan ketika susul menyusul teriakan para nelayan itu gembira menyambut ajakan Kuek Han maka yang lain-lain, yang tadi merasa ragu dan mengejek pemuda itu tiba-tiba tergerak dan ikut-ikutan mengacungkan tangan. Mereka dapat melihat itu dan sebuah kehidupan baru menantang mereka, mereka akan bekerja keras dan membabat hutan. Dikerjakan secara beramai, ramai tentu asik dan menyenangkan. Dan ketika hari itu Kuek Han berhasil memengaruhi teman-teman-temannya dan seluruh nelayan mogok bekerja maka para juragan perahu menjadi ribut dan gempar. Kami siap meninggalkan kalian daripada ditindas seperti anjing. Birlah kami memulai hidup baru dan bekerja dengan lebih terhormat. Toh kami adalah manusia yang layak hidup pantas dan bukan binatang begitu rata-rata jawaban mereka. Para pemilik perahu teret gun, mula-mula tak peraya namun akhirnya melibat kesungguhan itu. Kebulatan tekat dan matu yang bersinar-sinar dari buruh nelayan yang berhasil dibangkitkan semangatnya oleh Kuek Han itu mang tak main-main. Mereka siap meninggalkan pekerjaan lama berganti dengan pekerjaan baru. Membabat hutan, bercocok tanam dan Kuek Han berjanji akan membantu mereka dalam masalah ini. Pemuda itu mempunyai teman yang dapat menuntun mereka sebagai petani mahir. Kuek Han memang dikenal sebagai pemuda yang banyak bergerak, aktif dan beberapa di antaranya adalah petani yang tinggal di luar Ming Chiang. Jadi petani sahabat-sahabat Kuek Han itulah yang akan membantu, Kuek Han orang kecil memang sahabatnya terdiri dari orang-orang kecil pula. Dan ketika seminggu para nelayan itu mogok dan entah dari mana Kuek Han mampu menyumbang temannya makan minum sebelum mendapat penghasilan maka pemilik perahu, dan juga Chuang Wei, mencap-mencap. Keparat, siapa Kuek Han itu? Orang macam apa dia? Dia nelayan sederhana, Wang Wei. Memiliki sebuah perahu sendiri namun butut. Hah, dan sekarang mengacau dengan pemogokan masal. Kami tak berdaya, mereka telah pergi dan terpengaruh pemuda itu. Keparat, siapkan kereta biar aku menghadap Li Taijin, pembesar Li Chuang Wei marah-marah, berang dan minta disiapkan sebuah kereta di mana. Kemudian dia buru, buru menghadap Li Taijin, kepala atau pemimpin daerah itu, Wali Kota Ming, Chiang. Dan ketika hartawan itu melaporkan tindakan Kuek Han dan betapa seluruh kehidupan nelayan berhenti total maka pemilik perahu yang lain, yang diajak hartawan itu untuk membumbui dan memanaskan keadaan disambut kerut dalam oleh pembesar ini, menyuruh panggil pemuda si Kuek Han itu. Panggil di, biar ku minta penjelasan nih. Kuek Han menghadap. Dengan tenang dan sedikit pun tidak takut pemuda itu dihadapkan dengan Li Taijin dan pihak oposisi, rata-rata semua matum lot memandangnya dengan gusar. Chuang Wei apalagi. Dan ketika pemuda itu ditanya dan ganti-berganti mendapatkan serangan gencar maka pemuda ini, yang juga mengajak beberapa temannya untuk mendatangi harlawan-hartawan itu lalu berkata, Taijin, kami semua dengan juragan, juragan perahu tak ada ikatan resmi. Boleh kau tanya mereka itu. Sekarang kalau kami meninggalkan mereka bukankah tak perlu mereka marah-marah, lihat dan tanya mereka, Taijin. Apa jawab mereka kalau kami menuntut imbalan yang pentas tentu akan dijawab boleh kami pergi kalau kami tak suknah, sekarang kami pergi, kenapa marah? Bukankah kami tak bersalah? Tapi mereka meninggalkan hutang, bocah si Kuek-e. Puluhan buruh nelayanku membawa hutang Chuangu membentak. Itu dapat diatur, Kuek-e hon tenang-tenang saja. Kamu bukan sebangsa manusia yang tidak bertanggung jawab, Wang Wei. Kalau kami berhasil dengan membuka lahan itu tentu kami akan membayar dan melunasinya. Tapi hutang mereka berbunga. Kapan akan dibayar? Kami akan membayar sesuai kemampuan kami Wang Wei dan masalah bunga juga dapat diatur. Keparat kau pandai bicara dan menaturanmu. Sendiri. Kau pengacau, kau patut ditangkap. Dan Chuang Wei yang marah berseru pada Li Taijin lalu menyuruh tangkap pemuda itu, memberi tanda dan juragan-juragan yang lain mengangguk. Mereka tentu saja setuju kalau Kuek-e hon ditangkap. Tapi Kuek-e hon yang mengedikan kepala berseru lantang tiba-tiba membentak. Chuang Wei, jangan kau sombong. Sebenarnya kalau bukan karena kau tak mungkin semuanya ini akan terjadi. Lihat, siapa yang mulai membuat gara-gara? Siapa yang menurunkan tarif seanaknya? Kaulah, Wang Wei. Kau memeras dan menindas buruh-buruhmu. Kau menimbal keuntungan besar dari keringat buruhmu dan terus menekan mereka. Bagi hasil kau atur seanak perutmu, kau tak menghiraukan mereka dan berkali-kali menantang mereka untuk keluar kalau tak setuju dengan tindakanmu. Sekarang mereka keluar. Sekarang mereka tak mau menangkap ikan lagi dan akan memulai hidup baru, bertani. Kenapa kalian sewot dan gusar? Li Tai Jin bleh saja menangkap aku, Wang Wei, tapi seluruh temanku akan berontak dan membuat kekacauan lebih besar. Ya, mereka akan melawan dan tak mau lak diperas dan dihina dan Kuei Hon yang memaki habis-habisan hartawan itu dan berkobar meneriakan kata-katanya. Lalu disambut suara hiruk pikuk di luar dan para nelayan yang mengikuti pemuda ini ternyata bersorak, mendengar dan menyatakan setuju dan Chuang Wei serta lain-lainnya tentu saja buat. Mereka tiba-tiba seolah-olah ditantang oleh buruh mereka. Bukan Ming. Dan ketika Chuang Wei Melot dan Le Tai Jin bergerak menyuruh pengawalnya mengamankan pemuda itu maka Ming Chi yang gagir ketika para nelayan minta agar Kuei Hon dibebaskan. Mereka tak mau pemuda itu ditangkap. Selama seminggu ini kaum nelayan merasa berhutang budi besar kepada Kuei Hon. Pemuda itulah yang menghidupi mereka selama ini, memberi makan minum. Juga anak istri mereka. Dan ketika nelayan ribut-ribut dan Chuang Wei serta pemilik perahu yang lain terbelalak memandang Le Tai Jin maka buruh nelayan tiba-tiba memasuki gedung dan minta agar Kuei Hon dibebaskan. Bebaskan Kuei Hon, atau gedung ini kami bakar. Ya, bebaskan Kuei Hon, Tai Jin, atau gedung orang-orang kaya akan kami bakar semuanya. Dan ketika ribut dan gaduh itu semakin memuncak dan Le Tai Jin terngangam melihat perlawanan kaum muruh tiba-tiba seseorang sudah menyulut api dan mau membakar gedung pembesar itu. Hei, jangan! Tunggu orang itu disergap. Pengawar Le Tai Jin sudah bergerak cepat dengan menghantam orang ini, orang itu roboh dan mengaduh. Tapi ketika nelayan yang lain marah dan berteriak melihat temannya dipukul tiba-tiba kaum muruh ini meluruk dan sudah menyerang si pengawal. Kekacauan terjadi. Kaum nelayan bagai api disiram minyak, selama ini mereka sudah memendam bibit kebencian. Teman mereka yang dipukul dan disergap tadi membuat mereka naik pitam. Maka begitu si pengawal merobohkan dan menghajar teman mereka mendadak ratusan buruh menerjang dan menubruk maju. Bunuh, hajar pengawal itu. Kekalutan terjadi, kemarahan kaum nelayan meledak dalam bentuk kasar mereka sudah menangkap dan menghajar pengawal itu. Pukul beramai-ramai, tentu saja pengawal yang lain tak terima dan mereka itu membelah teman mereka pengawal yang melawan dan meronta-ronta di tengah kerumunan kaum nelayan, babak belur dan sebentar kemudian bentrokan fisik tak dapat dihindari. Kaum nelayan berkelahi melawan para pengawal. Chuang Wei dan teman-temannya buru-buru. Menyingkir dari amukan buruhnya itu. Keadaan memang berbahaya. Amukan kaum nelayan dapat menjadi ajang pembunuhan, tentu saja Chuang Wei Pucat. Dan ketika para pengawal justeru dihajar dan dikeroyok kaum nelayan yang jumlahnya lebih banyak dari mereka maka Li Tai Jain berteriak-teriak agar kerusuhan diakhiri. Hei, kalian berhenti. Jangan ribut. Namun, suara pembesar ini tidak digubris kaum nelayan justeru semakin kelap. Mereka mengamuk dan memukul Li Pea saja kebencian kemarahan selama ini tiba-tiba seolah pelampiasan, para pengawal yang lain buru-buru menyelamatkan diri dan lari. Mereka benar-benar dapat dibunuh. Keberingasan kaum nelayan itu tak lagi terbendung. Dan ketika Li Tai Jain coba melerai, kaum nelayan melihat pembesar itu mendadak mereka lari dan malah menghambur ke arah Li Tai Jain. Li Tai Jain antek Chuang Wei. Bunuh dia. Li Tai Jain pucat. Kaum nelayan yang maju menuju dirinya dan kini mau menyerang tiba-tiba tanpa sadar dia terkencing-kencing dan tentu saja memutar tubuh, siap menyelamatkan diri. Tapi sebuah tangan kuat yang mencengkeramnya mendadak membuat pembesar ini tertegun. Kau masih mau menangkap aku, Tai Jain. Kau ingin kekacauan lebih besar lagi. Teman-temanku hanya. Aku yang dapat meredakan, terserah kau mau menuruti nasibatku atau tidak. Ah, ya, ya. Kau bebas, aku tak jadi menangkapmu. Tolong meredakan kemarahan teman-temanmu itu dan suruh mereka berhenti. Kue E Hon, yang mencengkeram pembesar itu tak bergerak. Tali ikatan tubuhnya sudah buru-buru dilepaskan Li Tai Jain, kini pembesar itu berlindung di punggung pemuda ini. Lucu melihatnya. Dan ketika Kue E Hon membalikan dan mengangkat tangannya tinggi-tinggi menunjukkan dirinya bebas, tiba-tiba pemuda ini berseru kuat dan nyaring. Titik dua kawan-kawan, berhenti. Lihat. Li Tai Jain telah membebaskan aku dan jangan berkelahi lagi. Berhenti, jangan menyerang. Kaum demonstran berhenti. Mereka telah mendengar seruan Kue E Hon itu, melihat pemuda itu bebas. Tapi belasan layan yang telah membiru dan mau menyerang Li Tai Jain tiba-tiba berteriak. Kami boleh berhenti, Kue E Hon. Tapi serahkan Chuang We. Li Ti Jain itu, dia sahabat dan pelindung. Li Tai Jain gemetar. Kau tolonglah aku, Kue E Hon. Jangan teman-temanmu menangkap aku. Kue E Hon mengangguk. Tunggu serunya. Kalian dengarkan aku. Kawan-kawan. Li Tai Jain memang sahabat Chuang We tapi bukan dia musuh kita. Dia aparat pemerintah, kita. Harus mengharganya dan dengarkan kata-kataku. Sekarang Chuang We telah melarikan diri. Seku tak jadi ditangkap dan jangan kalian ribut. Apa yang sudah terjadi biar dibuat pelajaran dan kita minta Li Tai Jain bertindak adil lalu memandang pembesar itu Kue E Hon bertanya. Tai Jain kau tentunya tahu bahwa selama ini Chuang We dan juragan-juragan lain selalu memeras kami, para nelayan. Tentu sudah kau ketahu bahwa Chuang We mencekik buruhnya dengan upah yang kecil. Kenapa kau diam saja dan tidak menolong? Ah ah, aku tak tahu. Aku tak tahu pembesar itu buru-buru menjawab. Aku tak mendapatkan laporan atau berita mengenai ini. Kue E Hon. Baru sekarang ku dengar dan tahu-tahu kalian sudah membuat onar. Tanda petik. Kami tidak membuat onar, Chuang We itulah. Biang ke ladinya. Ya ya, aku keliru. Chuang We biang. Keladinya. Dan tindakan apa yang sekarang akan kau lakukan. Apa yang kalian minta? Chuang We diseret ke sini, Tai Jain, suruh dia. Meminta maaf dan merubah perbuatannya yang menindas. Ah, tapi, tapi apa? Dia keluarga dekat menteri kek. Aku, kau takut Kue E Hon tertawa mengejek. Kalau begitu teman-temanku yang akan menyeretnya ke sini, Tai Jain. Dan kami dapat menyuruh. Dia mengubah sepak terjangnya di depanmu. Tidak, jangan, aku, ah, Li Tai Jain bingung, teringat bayangan menteri hek dan dia ketakutan. Tentu saja takut karena itu akan mengancam kedudukannya, keributan bisa terjadi lagi dan... Dia dipaksa memilih dan karena Chi Wong We selama ini banyak memberikan kebaikan dan dia berhutang budi. Maka pembesar itu di persimpangan jalan dan bingung untuk menetapkan sesuatu, memenuhi kehendak Kue E Hon ataukah membiarkan saja pemuda itu bersama kawannya menangkap. Kue E Hon ini berarti lembaran baru. Dia titik sebagai pemimpin di situ dianggap tak becus oleh atasan, salah-salah dia bisa didepak. Dan karena saat itu dia bingung dan susah mengambil keputusan akhirnya pembesar itu berkata, Gemetar, koma baik, baiklah aku menemui Chi Wong We itu dan minta ke sini Kue E Hon. Sekarang tolong kawan. Kawanmu dia pergi dulu. Mana bisa Kue E Hon mengejek justru mereka ingin melihat kau membuktikan omonganmu Tai Jain dan juga sumpah jabatanmu bahwa kau di sini membantu rakyat, bukan sebaliknya. Pembesar ini jadi serba salah. Jadi bagai. Mana? Kau panggil hartawan itu, atau, kita bersama. Dan beramai-ramai mengambilnya. Ah, tidak, jangan begitu hartawan itu akan tersinggung Li Tai Jain pucat, biar aku memanggilnya, Kue E Hon, biarku suruh orang ke sana, dan Li Tai Jain yang menyuruh pembantunya memanggil Chi Wong walalu menunggu dan gemetar di tengah kerumunan kaum nelayan yang tak sabar. Beberapa di antaranya bahkan siap mengetok kepala pembesar itu, Li Tai Jain dianggap antek dan sahabat Chu Wang Wei. Dan ketika utusan kembali dan menyatakan Chu Wang Wei tak ada di rumahnya maka pembesar ini lega sekaligus khawatir. Titik. Nah aku telah berusaha. Kue E Hon bagaimana kalau besok kita ulangi? Aku berjanji memanggil hartawan itu, kalian akan kutemukan dan mendengar maafnya. Kalau tidak, aku yang akan minta maaf pada kalian. Hektometer, enaknya Kue E Hon mendengus. Tadi kau mau menangkap dan sewenang kepadaku, Tai Jain. Kalau tak ada teman-temanku ini tentu kau akan memukulku dan entah apa lagi. Baiklah, karena kau sudah berjanji besok biarlah kita bertemu lagi. Kuharap hartawan itu mau meminta maaf atau kami akan meluruk ke rumahnya, menghajarnya. Tidak, jangan, Kue E Hon. Ini wilayahku, ini daerahku. Aku bertanggung jawab atas keselamatan. Dan keamanan setiap wargaku. Aku berjanji akan bertemu kalian besok bersama Chuang Wei. Kue E Hon membubarkan teman-temannya kemarahan kaum nelayan dapat diatasi. Kue E Hon memang pemimpinnya dan para nelayan patuh. Janji Li Tai Jain dipegang. Dan ketika Kue E Hon pergi dan Li, Tai Jain bingung oleh masalah yang gawat ini. Maka buru-buru dia mencari hartawan dan ketemu, tentu saja tahu kira-kira hartawan itu bersembunyi. Mereka bersahabat dan tahu sama tahu, utusannya tadi berpura-pura dan tentu saja Li Tai Jain harus menyelamatkan hartawan itu. Secara cerdik dan licik dia melindungi hartawan ini. Dan ketika mereka bertemu dan Li Tai Jain meminta pendapat wajah Chuang Wei menyemprotnya. Tai Jain, kau kurang berwibawa. Kalau aku melaporkan ini pada kakak misanku menteri hek tentu kau dipecat. Mana itu bantuanmu kepadaku? Mana itu kekuasaanmu yang tak berdaya menghadapi nelayan-nelayan hina? Apakah kau minta aku melapor ke saudaraku di istana, agar kau diganti? Ah ah, sabar dulu, nanti dulu pamesar. Ini gugup. Aku telah menyelamatkanmu Wang Wei. Aku telah melindungimu. Siapa bilang aku tak memberi bantuan padamu kalau utusanku benar-benar menemuimu tentu kau sudah dihadapkan nelayan-nelayan itu, Wang Wei, dan kita berdua tentu celaka. HMM, sekarang apa maumu? Kenapa kau ke sini metohartawan itu bersinar-sinar, marah? Aku datang untuk meminta pendapatmu. Wang Wei, bagaimana sebaiknya menghadapi Kuei? Han dan kawan-kawannya itu-itu. Aku benci mereka aku juga. Aku minta agar bocah si Kuei itu disinkirkan. Bunuh atau tangkap dia. Tapi teman-temannya melindungi, urusan ini terlanjur menjadi urusan terbuka. Mana mungkin aku melakukan itu? Tidak, ini berbahaya Wang Wei. Mereka tentu tahu kalau Kuei Han ditangkap atau dibunuh. Mereka bisa mengamuk dan kita semua menjadi sasaran. Lalu apakah aku harus dihadapkan mereka? Kau menghendaki tikus-tikus busuk itu merajam dan menghukum aku? Tidak, tidak, bukan begitu. Tapi aku ingin agar semuanya berjalan baik dan aku maupun kau selamat. Mereka memang menghendaki kau ke sana, Wang Wei, meminta maaf dan merubah karamu selama ini. Bocah si Kuei itu menekan aku agar dapat membawamu besok pagi. Lalu apa jawabmu? Aku mengiakan, aku berjanji untuk membawaku ke sana. Kau berani bicara bodoh. Kau pembesar tengik, Taijin. Kalau aku melapor ini pada kakak misanku. Tentu kedudukanmu sudah dicopot. Kau mengiakan mereka perlu di depan mereka? Jahanam, kau sahabat tak tahu budi, Li Taijin. Lihat dan ingat atas jasa siapa selama ini kau hidup mulia. Siapa yang membuatmu semakin kaya dan berperut gendut brak dan cuang Wei yang marah mengeperak-gebrak meja tiba-tiba sudah memotong pembicaraan pembesar ilu dan berani memakinya tengik segala, kata kala yang lain mungkin meluncur begitu saja kalau memang tak ada apa-apa di antara pembesar ini dengan hartawan itu, saling menunjang dan untung menguntungkan kedua pihak. Dengan, tentu saja, pinak cuang Wei lah yang iibih untung, lebih berkuasa. Hartawan itu sering menyogok dan memberi banyak hadiah pada pembesar ini agar Li Taijin diam, tak banyak memberi aksi atas semua sepak terjangnya selama ini. Tindasannya terhadap kaum muruh tindakan tak terpuji yang tentu saja menciptakan jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Li Taijin sesungguhnya tahu itu semua tapi sengaja bungkam, dibungkam oleh hartawan itu dengan hadiah dan macam-macam kesenang lain lagi. Itulah sebabnya kenapa hartawan ini berani membentak-bentak segala pembesar itu, bahkan memakinya sebagai pembesar tengik satu sikap dan kata, kata yang tak menghargai aparatur negara. Li Taijin lebih kehilangan kewibawaan dan harga diri. Dia tertegun dan cuang Wei terus melototinya dibeli hartawan itu. Dan ketika cu, Wang Wei mimakinya akhirnya pembesar ini dengan gemetar mengeluarkan suara. Wang Wei, sabar dulu, aku tahu bahwa kau kerabat menteri kek, bahwa kau dapat melepaskan kedudukan dari tempat yang sekarang ini. Tapi betapapun aku juga perlu menyelamatkan diri, Wang Wei. Kalau aku tidak berjanji begitu tentu tikus-tikus hina itu akan menggantungku dan mungkin membunuhku. Tanda petik, aku tak peduli. Lebih baik begitu daripada kau kesini melapor kentut busuk. Ahli Taijin terbelalak, hart dan kewibawaannya sebagai pembesar benar-benar terinjak-injak. Kau dengarkan kata-kataku dulu Wang Wei. Aku menipu dan sengaja menjebak mereka. Aku sebenarnya bohong kalau menyatakan akan membawamu kesana. Hektometer, apa ini? Apa maksudmu? Begini, Wang Wei, pembesar itu berkeringat aku sesungguhnya tak bermaksud membawamu kesana dalam arti yang benar. Aku membohongi mereka, aku menipu mereka. Tapi karena aku telah berjanji dan tentu saja harus menyelamatkan diriku pula maka kita atur bagaimana baiknya agar mereka tak memburu-buru lagi dan kau pun selamat. Aku ingin minta pendapatmu bagaimana sebaiknya urusan ini diselesaikan. Bagaimana supaya mereka reda dan kita semua aman. Kalau aku sebaiknya pemuda Shik Wei itu ditangkap dan diburu dengan alasan memerontak dan membalas. Berbahaya, Wang Wei. Buruh nelayan tentu jadi bagaimana maumu. Hartawan ini mengerutkan kening. Bukankah kau minta pendapatku? Benar, tapi yang ku minta adalah kedua pihak sama-sama tak dirugikan, Wang Wei. Karena kalau caramu itu dilaksanakan tentu mingci yang akan menjadi gempar dan nelayan-nelayan itu mengamuk. Aku kurang sependapat. Bagaimana kalau, Hektometer, maaf, kau pergi saja dari sini, Wang Wei, pindah dan berusaha di lain tempat. Kau mengusirku? Maaf, bukan begitu, Wang Wei. Tapi demi. Semata keselamatan kita bersama. Tidak, aku tak sudi. Itu sama dengan memenangkan nelayan-nelayan busuk itu he. Kau mulai melantur tak keruan, Tai Jin. Kalau kau tak dapat membereskan ini biarlah aku meminta bantuan saudaraku dan kau saja yang pindah. Li Tai Jin pucat. Pembesar ini memang berada di persimpangan jalan yang rumit. Chuang Wei lalu mengata-ngatainya dengan kata dua tak pantas lagi. Bahwa dia tak mau pergi dan justru pembesar itulah yang pergi. Chuang Wei telah merasa sebagai raja di situ. Dan karena tak ada kesepakatan di antara mereka. Sementara Chuang Wei bersikap mau menangnya sendiri saja. Akhirnya waktupun habis dan hari itu Li Tai Jin cuma-cuma mengeluarkan omongan. Tak dapat memujuk dan bahkan didamprat. Kini hartawan itu terang-terangan menyatakan akan memecat pembesar itu melalui saudaranya yang berpengaruh. Menteri He. Dan karena hartawan ini memang mempunyai backing dan backing itu juga tidak main-main. Akhirnya dengan gemetar dan bingung serta tak keruan pembesar ini bangkit berderi. Wang Wei, begitu katanya memelas. Aku tak tahu lagi apa yang harus kulakukan, tapi aku telah berusaha sekuat tenagaku. Kalau kau berkeras dengan tekademu dan tak mau pergi maka besok Wei Ehon dan teman-temannya itu akan datang ke sini dan menyeretmu dengan paksa aku tak berdaya, terserah kau mau bikin apa. Chuang Wei terkejut. Bukankah kau memiliki pengawal? Ya, dan kau juga memiliki tukang pukul Wang Wei. Tapi apa artinya dibanding ratusan buruh nelayan yang ada di sini? Bukankah Ming Chiang dipenuhi buruh-buruh nelayan? Kau telah menetapkan keputusanmu, Wang Wei, dan aku tak dapat berbuat apa-apa. Maaf, pembesar itu pergi, lungelai dan cemas karena besok pagi nelayan tentu menuntut. Benar saja, keesokannya. Kue Ehon dan teman-temannya itu datang. Jumlahnya semakin banyak karena anak istri mereka pun kut. Bukan main. Ini benar-benar gerakan masal dari rakyat kecil yang ingin menyatakan ketidakpuasannya. Dan ketika pembesar itu menyatakan kegagalannya dan minta maaf atas nama pribadi maka teriakan marah dan riuh terdengar di sana-sini. Tentu dia telah melindungi hartawan itu, agar percaya dan mengelabui kami. Pembesar ini bohong, Li, Taijin berkomplot. Semalam. Benar, kau dusta, Taijin. Kau tak dapat dipercaya. Seret saja hartawan itu, bekuk bersama. Dan ketika teriakan dan suara ramai mencaci dan tak mempercayai pembesar itu maka Li, Taijin beringsut dan minta pengawalnya melindungi, melihat kaum nelayan bergerak dan mau menyerangnya. Ini berbahaya. Tapi Kui Ehon yang mengangkat tangannya dan cepat berseru tiba-tiba mengeluarkan suara lantang. Kawan-kawan, tenang. Kemarin kita telah berjanji untuk tidak mengganggu Li, Taijin. Dia bukanlah musuh kita. Musuh kita adalah cuang gue. Dan karena hartawan itu tak mau datang dan kita harus menghajarnya maka marilah ke sana dan tangkap serta muisi penindas itu dan ikat hartawan itu. Betul, kita ke sana, Kui Ehon. Tangkap. Ya, dan bakar pula gedungnya kalau tak ada di rumah. Jangan-jangan dia bersembunyi dan sudah melarikan ri. Begitulah, Kui Ehon mengangguk. Gerakan ini terlanjur menjadi perang terbuka. Da sendiri telah merasakan kesewenang-wenangan hartawan itu dengan coba mempengaruhi Li, Taijin untuk menangkap dan mungkin membunuhnya. Hartawan itu patut dihajar dan diberi pelajaran, kesombongan dan kesewenangan hartawan itu perlu disambut keras. Dan karena Li, Taijin gagal membawa hartawan itu dan Kui Ehon minta teman-temannya untuk mendatangi dan menangkap hartawan itu sendiri. Akhirnya jadilah gerakan kaum muruh ini menjadi gerakan ganas yang siap membekuk hartawan itu. Sakit hati dan kebencian yang sudah lama dipendam-pendam bangkit The Monstan ini ada sebabnya kau pejuang. Begitu semangat dan penuh keberanian mereka. Kui Ehon telah membangkitkan semangat mereka. Dan ketika mereka bergerak dan meninggalkan gedung itu menuju ke tempat hartawan Shichu, maka di tengah jalan, sambil bersorak dan mengeluarkan teriakan gaduh mereka berhasil menarik orang, orang yang simpatik terhadap gerakan ini, nimbrung dan jumlah mereka semakin banyak. Hal ini mengegerkan Ming Chiang mereka bergerak ke rumah Chuang Wei. Tapi ketika mereka tiba di sana dan Chuang Wei siap diseret ternyata puluhan tukang pukul menyambut, menghalang-halangi. Tak ayal, kerusuhan terjadi lagi. Gerakan masa yang sudah emosi ini langsung meluruk. Ratusan buruh nelayan menghambur dan melempar tukang-tukang pukul itu menyerbu. Datang pengawal kot yang coba memadamkan kerusuhan itu disambut dan bahkan dicaci maki kaum nelayan. Terjat perkelahian dan terjadilah semacam perang kecil dan karena jumlah mereka kalah banyak dan kaum nelayan menjadi beringas dan bersorak menyerbu maka perkelahian tak imbang terjadi. Litai Jain diam-diam menyuruh orang-orangnya bergerak, tak mampu akhirnya kalah. Dan begitu kaum nelayan menyerang dan tukang-tukang pukul Chuang Wei pun maut diserbu orang-orang kecil akhirnya bendungan mereka jadi jebol dan rumah Chuang Wei dimasuki. Dengan pekik dan sorak seakan prajurit menang perang mereka mencari hartawan itu, mengobrak abrik rumahnya, rusak dan hancur oleh kemarahan buruh nelayan ini dan ketika Chuang Wei tak diketemukan dan hartawan itu rupanya sudah melarikan diri maka rumah atau tempat tinggal hartawan itu dibakar. Bakar rumahnya. Hancurkan segala isinya. Kekejaman kasar dampak di sini. Buruh nelayan itu tak dapat dicegah lagi menumpahkan segala kemarahannya kepada rumah Chuang. Apa yang tampak disambar dan dibakar, meja kursi dibanting dan ketika tak lama kemudian api telah berkobar di tempat itu maka jago merah mengamuk dan ganti melaksanakan tugasnya menggantikan amukan buruh nelayan itu. Kue Ehon bersinar-sinar. Dia sengaja membiarkan teman-temannya bertindak brutal, emosi dan hawa amarah memang perlu disalurkan, saat itu. Juga untuk memberi pelajaran bagi juragan-juragan kaya yang lain agar mereka tak sewenang-wenang. Dan ketika hari itu rumah Chuang We dibakar dan segala isinya dirusak dibinasakan maka Ming Chiang yang biasanya tenang dan aman mendadak menjadi kota rusuh yang tidak bersahabat. Nama Kue Ehon mencua tinggi. Pemuda itu adalah pemimpin kerusuhan. Kaum nelayan benar-benar mendukung dan berdiri di belakang pemuda ini. Dan ketika seminggu kemudian rumah Chuang We rata dengan tanah dan hartawan itu ternyata melarikan titik diri ke kota raja maka sepasukan baju hitam datang ke kota sungai itu, menghadap Li Tai Jain dan entah anak yang dibicarakan. Orang tak tahu karena pembicaraan berlangsung dalam pintu tertutup mungkin percakapan rahasia di sana. Dan ketika seminggu ini berjalan dengan tegang dan Kue Ehon tetap di tengah-tengah kerumunan temen, temennya maka orang mendengar Li Tai Jain dicambuk dan kekedudukan Li Tai Jain didepak. Orang tak tahu beritanya diganti orang lain, pembesar Lim. Entah kena oap pembesar itu diganti namun setelah suasana agak tenang tiba-tiba Kue Ehon dipanggil disuruh menghadap pembesar baru ini. Kami ingin meminta pertanggung jawaban pemuda itu. Suruh dia kemari. Kue Ehon dicari, dilindungi teman-temannya dan tentu saja pemuda itu tak dibiarkan sendiri menghadap si pembesar baru. Di sana Kue Ehon dicecar, istilah halusnya diarapkan. Dan ketika Lim Tai Jain, pembesar baru itu meminta pertanggung jawaban Kue Ehon maka pemuda ini membalas. Pertanggung jawaban awal, Tai Jain. Yang memulai semua ini bukanlah aku, melainkan hartawan si cu itu. Kalau kan mau meminta pertanggung jawaban maka hartawan itulah yang kau tuntut, bukan aku. Tapi kau telah membuat onar, teman-temanmu membakar dan merusah hinasakan rumah hartawan itu. Benar, karena hartawan ini telah menyakiti kami, Tai Jain. Kalau tak ada kebencian atau kemarahan di hati kami tentu kami semua lak akan melakukannya. Jadi kau mau lepas tanggung jawab Tai Jain, Kue Ehon menjadi marah. Kau bukanlah hakim di sini kau hanya kepala daerah. Kalau kau ingin menghakim dan memerksa, aku maka hartawan si cu itu juga harus kau ajukan dan tuntut di sini. Aku mau diadili asal cuang we itu pun kau adili, boleh kau mengadu kami dan lihat siapa yang benar siapa yang salah. Tapi kau dan teman-temanmu main hakim. Sendiri. Siapa bilang? Kue Eh Hai Momoto. Yang main hakim adalah cuang we dan teman-temannya itu, Tai Jain. Dia mencekik dan membuat kelaparan seluruh nelayan di sini. Kalau dia mau datang baik-baik dan menemui kami tentu semuanya itu tak bakal terjadi. Cuang we mengandalkan kekayaannya. Dia sewenang-wenang dan semena, mena, terhadap rakyat kecil tentu rakyat pun tak akan mengganggunya dan kami dapat hidup dengan pantas. Lim Tajin, pembesar baru itu melotot. Sebagai orang yang baru ditugaskan atasan Dn duduk di situ tentu saja dia ingin membuat sesuatu artinya, ingin berbuat sesuatu agar konduitenya naik, dengan baik tuh dia mendapat nama dan penghargaan. Tapi melihat ketegaran Kue Eh Hon dan kawan-kawannya yang ada di belakang tampak melindungi dan siap bergerak kalau dia mengganggu pemuda itu. Akhirnya pembesar ini, yang tentu saja telah mendengar semua masalah dan coba menyudutkan Kue Eh Hon tiba-tiba membelokan percakapan. Baik, kami akan menuntut cuang W pula, Kue Eh Hon. Tapi sekarang coba sebutkan kenapa kau membabat hutan dan menyuruh teman-temanmu memiliki tanap itu. Kau melanggar undang-undang, hutan dan seisinya itu adalah pemilik. Kaisar. Kau dan teman-temanmu dapat dijatuhi tuduban merampok. Hektometer Kue Eh Hon terkejut. Kami melakukan itu semua demi menyelamatkan diri sendiri. Tai Jin. Kalau kami tidak membabat hutan dan bertani tentu kami kelaparan karena kami tekadihi. Dupi lagi oleh cuang W sebagai nelayan tapi lo tak meminta izin. Kau membabat. Hutan senak perutmu sendiri. Baiklah, kalau begitu Tai Jin dapat memberi pengganti. Pemtesar ini melengat. Pengganti apa? Berikan kehidupan yang lain pada teman. Temanku ini, Tai Jin. Dan hutan itu akan kami kembalikan. Keparat pembesar ini marah-marah. Kehidupan kalian adalah masalah kalian sendiri kue-e-han. Aku tak ada sangkut perutnya dengan itu. Kalau begitu apa hubungannya Tai Jin-Dez ini? Bukankah kau kepala daerah yang ingin memimpin dan mengurus rakyatmu? Kalau kau bilang itu urusan kami sendiri maka kedudukan dan keberadaan di sini percuma, Tai Jin. Kau bukan kepala daerah yang baik karena membiarkan dan acuh saja terhadap masalah kehidupan rakyatmu. Pembesar ini terbelalak. Kue-e-hon lalu menyerangnya dengan kata-kata gencar lagi, bahwa sebagai bapak yang baik tak seharusnya pembesar itu. Bicara seperti itu. Nasib atau kehidupan rakyat di situ haruslah menjadi pikirannya, meskipun tak sepenuhnya tak bisa pembesar itu mengacuhkan penduduk Ming Chiang dalam kedudukannya sebagai kepala daerah. Kue-e-hon memberi contoh dirinya sendiri, lihat dia itu, betapa ia berusaha dan berjuang memberi makan minum teman-temannya. Pembesar ini tersudut dan tak dapat menjawab. Dan ketika Kue-e-hon membuat pembesar itu marah dan naik pita tiba-tiba Lim Tai Jin mengusir pemuda ini dan mengancam hukuman berkut, bahwa bagaimanapun Kue-e-hon tak dapat lepas dari tanggung jawab. Semua kenggeran dan kekacauan di kota itu itu Kue-e-hang lah biang kelading. Kini Lim Tai Jin menitik beratkan persoalan pada masalah pembabatan hutan, licik pembesar itu, dengan begini cuang we jadi tak disebut-sebut dan Kue-e-hon dipojokan dan nama kaisar dibawa-bawa dan Kue-e-hon tentu saja repot. Dia lupa bahwa pada masa itu negara dan seisinya adalah milik kaisar. Tanpa kaisar rakyat menjadi tak berguna, itulah kealpaan Kue-e-hon. Dan ketika Kue-e-hon dipojokan dan masalah cuang we digeser menjadi masalah perampokan hutan maka Kue-e-hon akhirnya ditangkap dan berurusan dengan pemerintahan pusat, kota raja, beberapa hari kemudian. Kami sekarang bukan bicara masalah cuang we. Masalah itu akan diselesaikan di lain kesempatan. Kami datang untuk membicarakan masalah hutan, bahwa Kue-e-hon telah mengajak teman-temannya merampok milik kaisar dan biar kepada kaisar pemuda itu kami hadapkan. Kalian kaum nelayan tunggu di sini dan jangan melawan. Buruh kecil itu tertegun. Disebut-sebutnya nama kaisar membuat mereka gentar, pengaruh dan kewibawaan kaisar memang hebat. Rakyat kecil akan dianggap pemberontak kalau berani melawan kaisar. Terpaksa, mereka membiarkan Kue-e-hon dibawa ke kota raja karena Kue-e-hon dituduh merampok hutan. Ini tuduhan berat, hutan dan seisinya adalah milik kaisar. Dan ketika Kue-e-hon coba bertanya bagaimana nasib teman-temannya kalau hutan yang sudah dibabat itu tak boleh dikerjakan lagi maka Lim Tai-jen menjawab. Aku memenuhi tuntutanmu, aku memikirkan nasib mereka. Mereka akan ku pekerjakan seperti dulu dan menangkap ikan lagi. Tapi tak ada cuang we. Tanda petik. Pemilik perahu yang lain telah kuajak bicara, Kue-e-hon. Mereka sanggup dan mau menampung teman-temanmu ini. Mereka akan menambah perahu dan teman-temanmu dapat bekerja lagi. Dengan bagi hasil macam apa? Separuh. Separuh, Kue-e-hon, sesuai kembali seperti dulu. Kue-e-hon tert-gun. Lim Tai-jen telah berseru. Pada nelayan-nelayan yang ada di situ bahwa mereka dapat bekerja lagi, bahwa mulai detik itu para pemilik perahu akan menampung dan mempekerjakan mereka. Pembagian kembali adil, satu banding satu. Para nelayan tentu saja bersorak dan gembira. Itu rejeki mereka. Kue-e-hon tiba-tiba saja terlupa dan kegembiraan meluap membuat para nelayan ini lupa diri. Pemilik perahu berkata bahwa biang keladi kini tak ada, cuangwi telah pergi dan kini juragan perahu itu tak perlu lagi bersaing harga seperti dulu, ketika cuangwi ada. Dan karena janji serta ajakan itu memang manis memikat dan kaum buruh, yang sebagian besar berpikiran sederhana dan mendekat bodoh itu menerima maka Kue-e-hon dibawa ke kota raja dan hanya satu dua saja, yang mengkhawatirkan nasib pemuda itu. Sudahlah, kalian sudah mendapatkan perbaikan nasib. Aku gembira dan ikut senang. Tak perlu kalian cemas dan biar aku mempertanggungjawabkan perbuatanku di muka kaisar. Kue-e-hon berangkat. Lim taijin cerdik dan licin, dia rupanya memang lebih siluman ketimbang pendahulunya. Perikikut Kue-e-hon berhasil direbut simpatinya dengan janji dan kata-kata manis. Sementara itu memang pemilka perahu menerima ratusan nelayan ini dengan pekerjaan baru, pembagian dibual satu bagi satu, jadi seperti dulu. Mula-mula memang berjalan lancar dan mengembirakan, tapi ketika Kue-e-hon tak kembali dan para pemilik perahu diam-diam mengadakan kasak kusuk. Maka beberapa bulan kemudian, di saat iblis dan siluman menyatakan ketidakpuasannya maka ganti pemilik perahu yang bekar. Sialan, keuntunganku menipis, dulu waktu satu dibanding sepuluh aku bisa bersenang-senang dengan sebelah selir tapi setelah sekarang perbandingan menjadi sem dan kebutuhan selirku tak dapat ku penuhi semuanya tiba-tiba empat di antara mereka minggat dan lari entah kemana. Benar, aku juga begitu, Cituangwe, dulu aku mampu setiap minggu pulang balok ke kota raja menikmati hiburan-hiburan mahal. Sekarang sebulan sekali belum tentu dan cukup dengan hiburan biasa di rumah Hang Hwa-Aang Hwa, sebuah rumah pelacuran menjadi pembicaraan. Juragan-juragan perahu yang hari itu berkumpul mulai membicarakan penghasilan mereka yang mersot tajam, tentu saja begitu karena diukur atau dibandingkan dengan pembagian seperti dulu, waktu satu banding sepuluh. Lupa mereka itu bahwa perbandingan yang menyolok itu justru membuat buruh nelayan mogok dan akhirnya terjadi geger dan sebulan-dua bulan mereka tak berbekerja, perahu-perahu menjadi nganggur dan juragan-juragan ini gigit jari. Mereka tak memikirkan itu dan kini membicarakan kesenangannya sendiri dan enaknya sendiri. Dan ketika yang lain-lain juga menyokong dan mendukung pendapatnya itu bahwa pendapatan. Mereka jatuh merosot dan banyak dentaranya yang kehilangan selir atau kesenangan-kesenangan lain yang sifatnya amat individualistis maka beberapa hari kemudian, setelah Kwe-E-Hon tak ada di situ bagi hasil pun mulai dipermainkan, ulah dari setan atau iblis yang tamat akan harta. Kami tak dapat bekerja lagi. Keuntungan merosot tajam, bagaimana kalau bagi hasil 1 banding 2? Ah, kam tak dapat menerima, Wang Wei. Anak, istri kami tak dapat makan dan tentu kelaparan. Tapi dulu 1 banding 10 kalian mampu, masa sekarang 1 banding 2 tak bisa. Jadi bagaimana maksud Wang Wei? Aku ingin mengembangkan usahaku, anak-anak yang baik. Dan bagi hasil harus dirubah atau aku tak menyewakan perahuku lagi dan biar aku berhenti bekerja. Buruh nelayan terkejut. Kalau juragan sudah mengancam begitu tentu saja mereka kalah. Sekarang suasananya lain, Kwe-E-Hon tak ada di situ lagi dan mereka tak dapat membabat hutan. Kalau juragan menghentikan sewa perahunya dan mogok tak menerima mereka tentu mereka kelebahkan. Buruh tak akan menang kalau diadu dengan juragan. Juragan bisa hidup beberapa bulan atau tahun dengan sisa kekayaannya sementara mereka pasti mati tercekik saat itu juga itulah kelemahan mereka. Dan karena kaum juragan ini sudah kompak dan juragan sini maupun juragan di sana juga sama-sama meminta bagi hasil berubah akhirnya, apa boleh buat, para nelayan, mereka orang kecil. Bagi hasil 1 banding 2 masih tak merugikan mereka, bahkan dulu 1 banding 10 juga mereka masih dapat hidup, meskipun hidup dengan maut, tentu saja. Dan karena ancaman mogok majikan ini dan terjadi diserentak dan sungguh langka melihat kejadian macam ini maka sebagaimana biasa pihak yang lemah terpaksa mengalah dan mau menerima, bekerja dengan bagi hasil yang mulai berubah dan keadilan dulu itu ternyata hangat-hangat tahi ayam. Apa yang dijanjikan Lim Tai Jin Seng, kepala daerah baru tak berperjalan lama, mereka tak tahu bahwa itu sebenarnya memang sudah diatur jauh hari sebelumnya, yakni siasat yang disebut mendinginkan ular memanaskan kepiting. Mendinginkan dulu kaum nelayan itu baru kemudian mengebuk lagi setelah kuat orang kecil tentu saja tak tahu permainan orang-orang pintar ini. Dan ketika ular yang dulu mengamuk itu sudah berhasil dijinakan dan kini kepiting dipanaskan untuk menjepit atau menggidit mereka secara perlahan-lahan maka, tak lama kemudian ketidaknya adilan seperti dulu muncul. Kwe-E-Han, si kuat, telah tak ada. Para juragan mulai main gila lagi. Mereka merubah lagi siasat bagi hasil 1 banding 3 1 banding 4 dan akhirnya 1 banding 7. Di sini keributan mulai terjadi. Para nelayan mau berontak tapi Lim Tai Jin buru-buru menengahi. Dengan sigap pembesar itu mengumpulkan pemilik-pemilik perahu ini, dan ketika mereka bertemu dan langsung diadakan rapat maka pembesar ini berkata, Kita tak boleh menimbulkan kekacauan seperti dulu. Betapapun bagi hasil sekarang ini lebih dari cukup bagi kita. Karena itu agar ketenteraman dan keamanan, kota tetap berjalan baik biarlah bagi hasil berhenti di sini dan jangan ditambah. Mereka toh akan tetap miskin, kita tetap dapat menguasai mereka dan tak perlu menciptakan kerusuhan baru. Lebih baik begini daripada 1 banding 10 tapi mereka berhenti bekerja. Begitulah, pembesar ini berhasil memberi pengarahan. Ketamakan kaum majikan direm, semuanya sadar. Dan karena apa yang dikatakan pembesar itu benar dan mereka sudah jauh daripada cukup menikmati harta dan kesenangan, maka sampai di sini bagi hasil tak dirubah lagi. Kaum nelayan lega keputusan yang diambil pembesar itu dianggap sebagai kebijaksanaan atau pertolongan besar, tentu saja Lim Taijin mendapat pujian. Kepala daerah itu mendapat simpatik. Tak ada yang tabu bahwa sebenarnya, di balik pertolongan itu, Lim Taijin sebenarnya menyelamatkan diri sendiri, bukan buruh-buruh kecil itu. Karena di balik layar, tanpa diketahui orang banyak, diam-diam pembesar ini juga memiliki seratus perahu yang diatas namakan juragan lain. Begitulah. Alhasil. Pembesar ini menyelamatkan harta benda dan kedudukannya hingga atasan di kota raja pun dikelabui. Lim Taijin. Bagaimana dengan Kwee Hon? Ada kejutan. Waktu itu, Kwee Hon di bawah pemuda ini langsung dihadapkan kaisar, begitu katanya. Tapi ketika pemuda itu tiba di kota raja dan para pengawal menurunkannya dari atas kuda, ternyata Kwee Hon di bawah ke menteri Hek dan di situ menteri itu sudah menunggu, berikut Cuang Wee. Nha, inilah, Jin Ko. Kwee Hon yang kucaitakan itu. Si pengacau Cuang Wee menyambut, mendahului, marah dan turun dari undak-undakan batu dan Kwee Hon terkejut. Dia memandang si pengawal yang sudah mundur, berhadapan dengan Cuang Wee dan seorang laki-laki lain yang berpakaian gemerlapan, angkuh dan tidak bersahabat dan Kwee Hon sudah melihat senyum yang dingin itu. Perjumpaan yang tidak disangka. Dan ketika Cuang Wee marah-marah dan laki-laki berpakaian gemerlapan itu sinis memandang Kwee Hon, maka Kwee Hon bertanya di mana sesungguhnya dia berada, terbelalak melihat adanya Cuang Wee yang ada di situ, yang rumah serta segala isinya sudah dibkar. Kau berada di gedung menteri Hek, ayo cepat beri hormat dan berlutut. Cuang Wee membentak, memukul pemuda itu namun Kwee Hon menangkis. Dengan marah tak mau ia dihina, pengawal maju dan kini pemuda itu ditodor tombak, Kwee Hon dipaksa. Berlutut. Dan ketika Hek Tai Jin, menteri itu, turun dari anak tangga dan mendengus melihat Kwee Hon keluarlah kata-katanya yang tidak ramah. Jadi kau yang bernama Kwee Hon? Kau yang membakar dan merusak rumah saudaraku di Ming Chiang? Benar, tapi bukan aku yang melakukannya, Tai Jin. Melainkan teman-temanku yang tidak puas atas sepak terjang hartawan ini. Tutup mulutmu, kita selesaikan di dalam Hek Tai Jin yang marah membentak pemuda itu lalu memberi tanda dan lima pengawal menyeret Kwee Hon masuk, naik dan akhirnya lenyap di gedung indah itu. Kwee Hon tergetar namun tidak takut, hebat pemuda ini. Dan ketika dia di dalam dan lima pengawal siap mempermaknya sesuai kehendak majukan maka di sini Hek Tai Jin menyuruh ikat pemuda itu. Tidak, aku tak bersalah. Aku tak mau diikat Kwee Hon memberontak, gagah dan tegak di depan pembesar itu dan Hek Tai Jin tertegun. Dia sebenarnya heran melihat betapa sedikitpun pemuda ini tak takut sejak bertemu pertama kalinya, dia terbelalak. Tapi karena lima pengawal ada di situ dan Kwee Hon tak mungkin lari. Akhirnya menteri ini memulai pembicaraannya, sebuah tuntutan dingin. Bocah si Kwee, kau mengetahui kesalahanmu tidakkah siap mengaku dosa atau tidak? Apa yang kulakukan Kwee Hon menantang? Aku tak mengganggumu atau merugikanmu, Tai Jin. Bahkan baru ini kita bertemu. Benar, tapi kau menghancurkan hidup Chuang Wei, kau mengobrak abrik rumahnya dan membakar isinya. Apa yang mau kau katakan tentang ini? Hektometer, Kwee Hon membusungkan dada. Ada akibat tentu ada sebab, Tai Jin. Sebaiknya kau tanya dulu saudaramu itu kenapa semuanya itu terjadi. Dia sewenang-wenang terhadap buruhnya, menindas dan membuat mereka kelaparan. Dan karena tindakannya sudah di luar batas dan kami tak tahan, maka dia menerima hukuman dan rumahnya dibakar. Mungkin, kalau dia tidak melarikan diri tentu tubuhnya yang dibakar, direbus hidup-hidup. Lancang menteri itu marah. Kau orang kecil tak tahu adat, Bocah si Kwee. Sudah memasuki mulut harimau masih juga pentang bacot, tahukah kau dengan siapa KSU berhadapan? Tahukah kau hukuman apa yang bakal kau terima? Orang tak bersalah tak mungkin dihukum, Tai Jin. Aku tahu dengan siapa berhadapan tapi aku tidak takut. Plak cuang weh menampar kau kurang ajar, Bocah si Kwee. Kau tak tahu adat dan minta dihunuh. Baiklah, biar Hektai Jin meminta pengawal menguliti tubuhmu dan marah memandang. Saudaranya hartawan ini berkat tandanya tinggi, Jin Kho, pemuda macam ini tak perlu diajak bicara lagi. Ambil, pisau dan saya tubuhnya. Hukum picis dia. HMM. Kwee Hon bangkit berdiri terhuyung menerima tamparan itu. Siapa berani, mengganggu diriku? Kau dan pengawal. Lihat, aku ingin tahu seberapa jauh kalian akan mengganggu ku, Wang Wei. Lihat apa yang ku bawa dan siapa yang berani kurang ajar. Klap secercah sinar memancar, muncul dari tangan Kwee Hon dan Chuang Wei serta pengawal tertegun. Mereka melat sebuah cincin gemerlapan di tangan pemuda itu, cincin emas dengan macu berlian, mencorong dan berkilauan bagai bintang kejora. Hebat benda itu, sekali lihat orang pasti akan tahu bahwa cincin, ini bukanlah benda sembarang benda, jelas mahal dan merupakan mustika dunia. Chuang Wei terbelalak dan melotot, kaget dan heran, melihat benda itu hanya sebagai benda tapi hektai jen tiba-tiba berseru tertahan, mundur dan tiba-tiba menjatuhkan diri berlutut. Dan ketika Chuang Wei dan lima pengawal tak mengerti apa yang dihawa pemuda itu maka hektai jen sudah gemetar dan berkata terbata-bata. Kami tak tahu kau membawa benda ini. Hormat dan selamat datang untuk sahabat seri baginda dan, membentak menyuruh pengawalnya dan Chuang Wei berlutut. Menteri itu berseru, cupa, mohon ampun kepada Kwee Kongcu. Chuang Wei terkejutlah kaget melihat perubahan dratis, itu, mendengar bentakan saudaranya dan kedipan penuh rahasia, tentu saja tersentak dan tak mengerti. Tapi karena kakaknya bersungguh-sungguh dengan muka yang pucat serta tubuh yang menggigil itu jelas tidak main-main. Akhirnya dengan gugut dan bingung hartawan ini meminta ampun, tanpa mengerti ampunan untuk apa. Kwee Han, ampunkan aku. Maaf. Ah, bodoh. Sebut Kwee Kongcu, Pate, adik pa. Dia, adalah tamu agung dan mulia di sini. Uyangi sebutanmu dan kembali meminta ampun yang benar. Hartawan si Chu itu jadi semakin mengkeret. Melihat ketakutan kakaknya itu tiba-tiba dia juga menjadi cemas, takut. Dia kini mengulang perkataannya dengan betul, menyebut Kwee Han dengan Kwee Kongcu, Chuan Muda Kwee, satu sikap yang berbalik 180 derajat dibanding tadi. Dan ketika lima pengawal juga dibentak agar berlutut dan terheran-heran serta tidak mengerti atas segala sikap hek, taijin itu maka mereka diminta keluar dan menyuruh pelayan menyiapkan makan minum, jamuan besar-besaran. Lalu, bangkit dan menjurah berulang-ulang dengan sikap luar biasa manisnya. Menteri ini menarik sebuah kursi, buru-buru mempersilahkan pemuda itu duduk, melayani sendiri pemuda ini seperti persuruh. Kwee Kongcu, mari silahkan duduk, kami tak tahu kah sahabat seribaginda. Maafkan dan ampuni semua kesalahan kami. Hektometer Kwee Han mengejek. Kau berbalik sikap setelah melihat cincin ini, taijin. Mana itu kegarangan dan kesombonganmu tadi? Kongu. Aku patut dimaki dan boleh kau tampar. Tidak, aku ingin membalas saudaramu ini. Coba kau tampar dia empat kali dan bersihkan bajuku. Hektaijin menghampiri saudaranya dan cepat melaksanakan perintah itu. Tiba-tiba menampar adiknya empat kali pulang balik, membuat Chuangwe terpelanting dan itu pun masih ditambah dengan maki-makian lagi. Menteri Hekt memaki-maki saudaranya sebagai orang yang tak tahu diri, dan juga menghadiahi satu tendangan lagi dan baru menteri itu berhenti, dan ketika Chuangwe melot dan mengeluh kesakitan maka menteri ini menghampiri Kwee Hanh dan mengebut-ngebut membersihkan baju muda itu. Maaf sudah puas, Kongcu? Apa masih perlu ditambah lagi? Kwee Hanh tersenyum, tiba-tiba tertawa. Aku sebenarnya ingin menghajarmu pula, Taijin. Tapi karena kau belum membuat kesalahan berarti biarlah ku ampuni dirimu tapi suruh adikmu itu mencium kakiku. Hektaijin terkejut. Tapi mengangguk dan buru-buru menghampiri adiknya, Chuangwe, menteri. Ini berkata, Pate, Kwee Kongcu masih ingin menghukumu. Ayo berlutut dan cium kakinya. Chuangwe, hartawan yang tak mengerti dan penasaran itu pucat. Dibentak dan dihardik seperti ini tiba-tiba di atak berkutik, beringsut dan mendekati Kwee Hanh. Dan ketika dia berlutut dan menggigil mencium kaki pemuda itu maka Kwee Hanh menendang hartawan ini, tepat mengenai mukanya. Enyahlah, aku muak melihat mukamu. Wangwe pergi dan jangan temui aku lagi. Duk dagu hartawan itu terangkat, Chuangwe terlempar dan Kwee Hanh telah membalas hinaannya. Kwee Hanh tiba-tiba menjadi orang yang amat ditakuti di situ. Dan ketika pemuda ini menyuruh pergi dan hartawan itu beringsut bagai anjing melipat buntut maka Hek Taijin tertawa dan sudah membawa pelayan yang berdatangan satu per satu membawa makanan dan minuman dan segera meja besar di situ penuh dengan angka masakan lezat. Arak dan anggur tak lupa ketinggalan inilah jamuan besar-besaran bagi Kwee Hanh. Tapi ketika pelayan berseliwaran dengan harum semerbak silih berganti meletakkan makanan dan minuman ternyata Kwee Hanh menolak, bangkit berdiri. Taijin, aku tak mau semuanya ini. Biarlah kau masukkan lagi dan aku pulang. Eh ah, pembesar itu gugup. Aku ingin menghargai Mukong Chu, juga ingin meminta maaf. Kenapa engkau buru-buru? Tidak, aku ingin kembali, Taiji. Aku tak merasa lapar ataupun haus. Tapi pelayan-pelayanku sudah menyiapkan semua, pembesar itu terbata. Apakah Kong Chu tak kasihan pada mereka dan membiarkan segala hidangan ini tak tersentuh? Ah, jangan Kong Chu. Demi mereka dan ucapan maafku biarlah Kong Chu duduk dulu dan cicipi ini. Aku akan melayani. Tidak, aku tak suka, Taijin. Aku ingin kembali dan jangan dihalangi. Terpaksa, pembesar ini kelebahkan. Dia memberi isyarat kepada seorang pelayan yang cantik. Siong Hai, cepat pelayan itu mengerti dan tersenyum menghampiri Kue Han. Lenggangnya yang manis dan senyumnya yang menawan sudah cukup menggetarkan hati pemuda itu. Dan ketika Kue Han bersekeras dan gadis ini sudah membungkut maka Siong Hai pelayan yang disuruh majikannya itu berkata, halus dan merdu, Kong Chu, kalau Kong Chu ingin pulang baiklah, barangkali masakan kami kurang enak bagi Kong Chu. Tak apa, Taijin akan memberikan kereta dan mari Kong Chu kuantar. Kue Han terkejut. Ganti pemuda ini gugup menghadapi pelayan cantik itu, Kue Han tak biasa dan jarang dia bergaul dengan wanita apalagi secantik dan selembut. Siong Hai ini gadis yang sebenarnya menjadi pelayan luar dalam bagi menteri Hek, gadis yang matang dan penuh pengalaman. Dan ketika Kue Han gugup dan tampak kebingungan maka Hek Taijin yang Tau gelagat dan diam-diam gembira cepat-cepat keluar. Benar, ku siapkan kereta, Kong Chu. Kalau kau ingin kembali biarlah ku ambil kereta dan ku suruh kusir mengantarmu. Kue Han tinggal berdua. Dalam waktu begitu cepat tiba-tiba pelayan yang lain pergi, kini pemuda itu tinggal bersama Siong Hai, si pelayan cantik. Dan ketika Kue Han mendorong dan gugup harus biara bagaimana maka tangan yang lembut dari pelayan. Yang cantik ini telah mencegah tangannya.